sering merawat luka yuk kita pelajari fisiologi penyembuhannya oke teman-teman kita bahas mengenai proses penyembuhan luka nah disini aku kenapa sih ngambil proses penyembuhan luka karena aku tahu semua teman-teman perawat sudah sering melakukan perawatan luka ataupun teman-teman yang praktek di lab itu sudah mendapatkan atau sudah paham mengenai perawatan luka nah ini aku bahas, aku kulas tentang teorinya, teori atau proses penyembuhan lukanya oke teman-teman sebelum kesana, kita bahas secara singkat untuk struktur kulitnya struktur kulit yang kita pahami ada 3 lapisan ada epidermis, ada epidermis dan yang paling bagian dalam yaitu hipodermis 3 struktur ini yang akan kita dalami untuk proses penyembuhan luka oke teman-teman kita lanjut ke apa sih itu luka luka bisa diartikan sebagai putus atau rusaknya kulit dan jaringan di bawah kulit oke jelas disini ya teman-teman definisi yang paling singkat padat dan mudah dimengerti oke untuk jenis luka yang kita tahu ada 2 ya teman-teman ada luka akut ada luka kronis apa sih perbedaan dari luka akut dan luka kronis luka akut itu adalah luka yang baru terjadi kemudian khasnya pada luka akut adalah proses penyembuhannya sesuai dengan waktu yang ada secara normal untuk proses penyembuhan luka sedangkan luka kronis adalah luka lebih dari 6 bulan yang jelas proses penyembuhan lukanya akan lebih memanjang atau tidak sesuai dengan waktu pada umumnya atau waktu yang normal untuk proses penyembuhan luka oke teman-teman ini adalah gambaran yang bisa kalian pelajari mengenai proses penyembuhan luka nah proses penyembuhan luka ini ada 3 fase penting yaitu fase inflamasi ada fase poliferasi ada fase maturasi dari bagian ini kita tahu lebih jelas bahwa 3 fase itu saling keterkaitan atau ada perpotongan misal disini ini ada perpotongan antara fase inflamasi dan fase poliferasi sedangkan fase maturasi itu bisa dikatakan mulai dari dari ini ini hari ya teman-teman hari ketiga sebelum hari ketiga itu sudah ada fase maturasi sudah berjalan itu bisa ini yang normal ya teman-teman diagram yang normal untuk luka normal luka akut biasanya oke ini fisiologi penyembuhan luka jadi penyembuhan luka disini itu ini luka yang awal ya teman-teman terus kemudian ini ada fase granulasi atau dari dalam ini lebih lebar dia akan lebar terus kemudian fase granulasinya akan naik jaringan yang ada di dalam ini penuh dengan pembuluh darah itu akan naik kemudian akan menebal sampai ke warna kemerah muda atau merah pucat gitu ya itu akan naik kemudian kalau sudah naik dia akan ada epitelisasi maksud saya epitelisasi dari jaringan dari samping ke menutup ke tengah luka itu untuk menutup luka seperti ini untuk akhirnya nanti setelah epitelisasi jaringan yang luka akan kembali seperti sedia kalah meskipun ada bekas lukanya kita pelajari satu persatu dari fase proses penyembuhan luka fase yang pertama adalah fase inflamasi apa itu nah tanda-tanda dari fase inflamasi ini pasti sudah di luar kepala semuanya satu adalah kemerahan adanya panas adanya nyeri adanya bengkak atau fungsi olesa ini yang tanda khas dari fase inflamasi kemudian lamanya atau durasinya yang normal adalah 4-5 hari setelah terjadinya luka lebih dari 5 hari maka perlu kolaborasi pemberian anti-inflamasi kemudian terjadi proses pengaktifan dan kerja dari platelet untuk men-stop perdarahan dan merespon imun tubuh kemudian 24 jam pertama terjadi proses mempersiapkan dasar luka kemudian kerja tersebut itu meliputi dari kerja neutrofil monosid dan makrofag itu untuk mengontrol pertumbuhan bakterinya karena bakteri normal ya maksudnya bukan bakteri yang bisa menginfeksi seperti itu kemudian tanda kemerahan dan panas menjadi penyebab pembuluh darah kapilan meningkat sirkulasinya ini sebabnya kenapa sih pada fase inflamasi itu ada tanda panas kemudian menjadi dasar dari pertumbuhan sel atau proses epitelial atau sel epitelial itu melakukan kerjanya untuk epitelisasi kemudian fase poliferasi atau fase kedua dari proses penyembuhan luka dari fase poliferasi itu ada tiga fase teman-teman ada fase granulasi ada sintesis kolagen dan ada epitelisasi kemudian fase kita bahas satu persatu untuk fase yang pertama pada fase poliferasi itu ada fase granulasi dimana pertumbuhan jaringan baru dari dasar luka ke permukaan luka yang aku jelasin tadi di awal ada jaringan yang penuh dengan pembuluh darah itu naik jaringannya dari bawah ke atas kemudian berwarna merah terang yang awalnya berwarna merah terang mudah untuk berdarah karena mengandung banyak pembuluh darah kapiler jadi jaringan atau pertumbuhan luka pada fase granulasi itu sangat mudah untuk berdarah karena penuh kaya dengan pembuluh darah untuk yang kedua ada sintesis kolagen dari tiga ini itu saling berkaitan ya teman-teman fasenya jadi saling menumpu atau bekerja bersamaan kemudian ada sintesis kolagen sintesis kolagen disini untuk mengembalikan kekuatan jaringan jadi memperkokoh jaringan bahan-bahan pada sintesis kolagen yang dibutuhkan itu ada bahan bakunya oksigen ada iron ada fitz ada zinc ada magnesium dan ada protein jadi bahan baku untuk sintesis kolagen itu meliputi beberapa item tersebut kemudian pada fase poliferasi ada fase epitelisasi dimana jaringan kulit baru diawali dari arah tepi luka sampai menutup luka tersebut jadi tadi granulasi dari bawah ke atas kalau epitelisasi dari samping dari tepi luka sampai menutup luka warna epitelisasi itu adalah warna pink jaringan bersifat masih rapuh untuk fase epitelisasi proses fase poliferasi ini dimulai dari 24 jam setelah terluka sampai dengan 21 hari kalau inflamasi itu maksimal 5 hari kalau lebih dari itu kita harus kolaborasi untuk pemberian obat anti inflamasi tapi kalau fase poliferasi itu normalnya sampai dengan 21 hari seperti itu kemudian fase yang ketiga adalah fase maturasi apa sih fase maturasi ini adalah fase terpanjang dari proses penyembuhan luka fase terakhir dari proses penyembuhan luka dimana padan normalnya itu dimulai dari 21 hari pasca luka pos pos injuri sampai dengan 2 tahun fase yang tetap terjadi proses sintesis kolagen kelanjutan jadi di fase poliferasi tadi ada sintesis kolagen di fase maturasi pun juga ada proses sintesis kolagen seperti itu jadi untuk memperkuat jaringan yang sudah dibentuk pada fase poliferasi tipe-tipe penyembuhan luka ada primary intention healing yaitu yang bentuknya seperti yang pertama ini gambarnya jadi lukanya seperti ini tidak terlalu lebar terus kemudian dia akan menutup harusnya secara sempurna ya teman-teman jadi tidak ada tambahan perubahan atau yang dimaksud ada jaringan baru yang di luar di luar kulitnya seperti itu itu harusnya yang benar yang penyembuhan primary intention healing terus kemudian ada secondary secondary itu yang lukanya cenderung jauh terus kemudian ada overgranulasi jadi hasilnya tidak sebagus primary intention healing jadi seperti ini ada lekukan atau ada munjung atau ada tambahan terus kemudian sama bentuknya yang tersier ini sama bentuknya dengan primary awalnya lukanya injurinya terus kemudian ada gangguan pada proses penyembuhannya akhirnya tidak sempurna sesempurna primary ada tambahan atau ada kelebihan ataupun cekungan itu yang tipe-tipe penyembuhan luka terus kemudian proses penyembuhan luka butuh kondisi luka yang lembab atau moist nah disini yang sering kali salah persepsi pada orang-orang awam kalau adanya luka itu lebih condong jadikan luka itu kering biar cepat kering biar cepat sembuh itu salah jadi kita kalau kita sebagai perawat itu harus tahu bahwa luka yang bagus adalah luka dengan kondisi lembab atau moist jadi bukan terlalu basah bukan terlalu kering yang sedang sedang saja atau moist nah kondisi lembab tersebut ada proses fibrinolisis atau benar-benar fibrin cepat hilang pada kondisi luka lembab itu membantu kita jika prosesnya memang pada kondisi luka yang kita buat lembab itu nanti benar-benar fibrin itu akan cepat hilang disini hilangnya fibrin itu karena oleh netrofil dan endotel itu yang mengakibatkan benar fibrin bisa cepat hilang kemudian angiogenesis proses pembentukan kapilerisasi akan lebih cepat pada kondisi luka lembab jadi proses pembentukan kapiler kapilerisasi jadi peredaran darah yang di ujungnya itu lebih cepat terus kemudian infeksi lebih rendah dibandingkan kondisi luka kering jangan salah teman-teman luka kering itu juga bisa berindikasi luka yang terinfeksi ataupun luka dengan kondisi yang basah itu mudah untuk ditumbuhi atau terdapat mikroorganisme yang bisa menginfeksi kemudian percepatan pembentukan sel aktif netrofil yang diikuti makrovac monosid dan limfosid akan berfungsi lebih dini di daerah luka jika kondisi luka bisa moist terus kemudian pembentukan faktor pertumbuhan lebih cepat jadi kalau luka kondisi moist itu akan unggul dari beberapa item tadi kemudian yang perlu kita tahu luka kering itu cairan selnya akan keluar bentuk dari luka kering itu akibat cairan sel itu keluar kemudian sel tersebut akan dehidrasi nah kalau sel sudah dehidrasi maka sel tersebut bisa kondisinya bisa akan menjadi kondisi negotik atau kondisi sel mati kenapa tidak boleh luka sampai kering itu karena prosesnya seperti ini terus kemudian faktor penghambat dalam proses penyembuhan luka ada beberapa faktor yang bisa menghambat proses penyembuhan luka yang pertama adalah penyakit penyerta penyakit penyerta ini yang sering adalah DM ya teman-teman diabetes melitus itu yang sering menyebabkan penghambat penyembuhan luka terus kemudian adanya pengobatan kemoterapi radiasi kortikosteroid juga bisa menghambat penyembuhan luka kemudian berkurangnya perfusi jaringan atau suple O2 pada perifer biasanya kalau luka-luka di ujung di ekstrimitas gitu kemudian ada malnutrisi dan dehidrasi ini juga bisa menghambat penyembuhan luka jadi kondisinya malnutrisi maupun dehidrasi kemudian adanya infeksi pada luka tersebut selain itu ada stres psikososial mulai dari faktor keluarga faktor keluarga yang mana bisa mempercayai dengan apa namanya perawatan luka yang lain dari petugas kesehatan gitu ya ada perawatan luka mandiri yang kurang tepat itu juga bisa mengakibatkan penghambatan penyembuhan luka finansial juga mempengaruhi proses penyembuhan lukanya oke teman-teman itu tadi materi tentang proses penyembuhan luka secara fisiologis ya teman-teman semoga bermanfaat bagi yang suka video kali ini silahkan klik like yang ingin diskusi atau ada request materi apa yang akan aku bahas selanjutnya silahkan ketik di kolom komentar yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar tahu kalau aku upload video baru bagi yang baru menonton videoku kali ini silahkan cek videoku sebelumnya karena aku banyak membahas mengenai keperawatan oke teman-teman terima kasih banyak dadah amikku amikku